4 Pembelian Termahal Liverpool Dari Klub Liga Inggris Selengkapnya Hanya Di Spotlight Berikut keempat, Sadio Mane Liverpool membeli Sadio Mane pada tahun 2016 dari Southampton. Sang pemain ditebus dengan harga 41,2 juta euro. Terbukti ia menjadi salah satu pembelian terbaik The Reds. Ia menjadi pemain andalan Jurgen Klopp di dunia serang. Dalam 203 laga yang sudah ia mainkan bersama Liverpool di semua kompetisi, ia sudah menarikkan 103 gol dan juga 43 asis. Ketiga, Diogo Jota Tahun 2020 kemarin, Wolverhampton melepas Diogo Jota ke Liverpool dengan banderol 44,7 juta euro. Awalnya ia diragukan di Liverpool, namun ia berhasil menunjukkan performa apiknya bersama The Reds. Bersama Muasalah dan juga Sadio Mane, ia menjadi pemain penting di depan. Dalam 47 laga yang ia mainkan bersama Liverpool, ia sudah menorehkan 17 gol dan juga 3 asis. Kedua, Christian Benteke. 46,5 juta euro dikeluarkan Liverpool untuk mendapatkan Benteke pada tahun 2015. Namun tidak seperti nama-nama sebelumnya, harga tinggi itu ternyata tidak sebanding dengan permainan di lapangan. Diganggu cedera dan pergantian pelatih membuat Benteke tidak mampu tampil maksimal. Akhirnya ia pun dilepas ke Crystal Palace pada tahun berikutnya. Dan berikut pertama, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk menjadi pemain termahal yang dibeli Liverpool pada tahun 2018. The Reds meluarkan kocek 84,65 juta euro untuk mendapatkan sang pemain dari Southampton. Sebalik dengan harganya, van Dijk berhasil menjadi pemain penting di pertanian Liverpool. Penampilan impresifnya itu berhasil membantu Liverpool meraih trofi Premier League dan juga Liga Champions. Itu dia tadi 4 pembelian termahal Liverpool dari klub Liga Inggris. Sikian Spotlight kali ini, sampai jumpa!